Pekan Raya Jakarta Pekan Raya Jakarta Oke kalau kemarin udah lihat bagaimana Chelsea berhasil menjadi juara mengalahkan Arsenal dengan sangat mudah guys 4-1 Nah, gua akan membahas bagaimana di Liga Champion Eropa Wih, sebelum kita ngomong kita sudah apa nih? Domba Ini Domba ya mas? Siap Domba Domba bener ya? Enggak palsu ya? Enggak ya? Belum palsu ya? Asli ya? Asli ya? Oh iya Oh iya 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 Oke, Marley Liga Champions Lu pilih tim dari London Atau dari Liverpool? Oke London lawan Merseyside Merah ya? London? Spurs go Spurs! Karena gue berharap nanti Piala Super Eropa Mempertemukan kembali Derby London Oh berarti Spurs lawan Chelsea Oh iya Kenapa lo menjagohin Spurs? Sekarang ini banyak kejutan ya Di Liga Champions itu banyak banget kejutan Yang bener-bener unpredictable Ketika kita nonton babak pertama Di semifinal Kayak misalnya Spurs waktu lawan Ayak Ayak nyerang abis-abisan Tapi di babak kedua langsung berubah Spurs mainnya gila-gilaan Dan akhirnya menang dan lolos ke final Dan sama seperti Chelsea Chelsea juga kemarin di final Europa League Lawan Arsenal babak pertama Semua diserang terus Tapi ternyata babak kedua kembali Oke balik lagi Itu Europa League Melencak sedikit Balik lagi ke Liga Champions Liverpool Yang kayaknya spesialis runner-up kali ya? Di semifinal selalu hoki gitu Tapi ternyata di final Akhirnya masih angin Dan kembali gagal untuk merengkuh trofi Jadi prediksi gue Juga di final Liga Champions tahun ini Akan ada kejutan Bahkan mungkin secara Ternyata 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 Berjaya Dan berhasil merengkuh trofi Liga Champions Si kuping besar Akan dibawa pulang ke London Jadi walaupun Intinya dua trofi gengsi Eropa Baik Liga Champions Maupun Liga Eropa Ini akan dikawinkan di London Gua juga sepakat guys Gua pengen satu juara baru di Liga Champions Eropa Karena Pas Purs belum pernah menjadi juara Sepanjang sejarah mereka Dan juga Pochettino ini mungkin musim terakhirnya ya Walaupun tidak musim terakhirnya Ini musim terakhirnya dengan pemain-pemain ini Karena musim depan pasti akan dibeli Erickson cabut Mungkin Harry Kane cabut Ya Ini waktunya Itu selalu Ya sih bro Ya Let's get ready to rumble Nah ini Lihat dengan launcher nih Buat di sini Wah Hehehe Tapi gak maafin Jagoin siapa nih? Dengar-dengar katanya jagoinnya Spurs Iya dong Lapa? Soalnya Harry Kane Harry Kane doang? Harry Kane itu Kayaknya kamu jagoin aku Harry Kane itu salah satu pemain Inggris Yang paling stabil Harry Kane-nya ya Kalau Spursnya kan masih make mira Tapi kalau hari kini stabil Jadi setelah comeback dia Setelah sederah Kayaknya dia akan semakin Bersemangat dan memimpin timnya Untuk memenangkan Oh jadi Kankirannya Kane main ya? Kane, main Kemarut sudah nelfon Maksudnya main Oh iya 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 Jadi kalau kita lihat Kayaknya yang duduk di meja ini Semua pengen juara baru Meskipun Liverpool bagus nih Mau salah penasaran tahun lalu gagal karena di sama Sergio Ramos ini gak bisa main, akhirnya kalah kita akan melihat nanti siapa yang akan menang di Wanda Metropolitano oke lu liat siapa pembedakan bersinar di pedal kalau dari 2 kubu atau dari salah satu aja kebetulan lu kan 3 Inggris nih lu lu, gua lu pasti tau dong lu pasti tau dong lu pernah ketemu di 3 Inggris, lu akan pertandingan susah atau gampang? pertandingan yang pastinya sulit ditebak, lagi-lagi gua harus katakan itu ya itu gampang ditebak itu gampang ditebak udah jelas, Chelsea pasti juaranya ya lu Chelsea juaranya tapi tapi kalau dari Spurs mungkin Son terus sama Dele Alli Dele Alli ya guys, kalau Spurs itu lini tengah yang paling produktif Son, ada Dele Alli Ericsson termasuk Lucas Moura kalau Liverpool back terbaik di dunia saat ini termasuk keepernya yang dari Es Roma dulu ya bener, nah ini jadi perang 2 lini yang berbeda diantara 2 tim produktifitas lawan kekuatan di lini pertahanan kita lihat apakah ofensivitas yang dimiliki oleh Spurs mampu membongkar dan juga mengkorak-korandakan pertahanan kokoh ala Jurgen Klopp atau kita juga tidak bisa menampikan lini depan lini serang Liverpool juga sangat menggigit ya tapi kekuatan mereka di lini penyerangan jadi kayaknya sih Spurs akan lebih dominan dalam menyerang tapi Liverpool akan lebih kuat dalam bertahan dan mencuri kesempatan untuk melakukan counter tapi kalau mainnya kayak bapak-bapak dolar ayah sebahaya ya? wih! habis! selesai ya? itu keren ya? habis tapi lu juga jangan lupa dong Liverpool main lokal Barcelona gila itu Liverpool kuat di mental mereka kuat di mental dan sejarah ya sejarah sudah membuktikan bagaimana kualitas mental mereka final Liga Champion awal AC Milan terus mentalnya Jurgen Klopp juga dalam memoles para pemainnya bukan cuma dari segi teknis tapi juga psikologis ya disitu kekuatannya tapi tetap gua dukung Spurs untuk jadi juara Liga Champion sekarang besar, masalah itu? kecil 1-0? 2-0? pokoknya selisihnya 1 gol apakah 2-1 tapi kalau 1-0 nggak menurut gua mungkin 2-1 nggak mungkin 4-1 juga ya? nggak 2-1 atau 3-2 atau 4-3 kamu? terus menang benar berapa? menang penalti atau menang? skornya defis? 2-1? ya kadang-kadang kalau ngomong bener lho gua bingung persenter bukan ih! udah ditawarkan jadi persenter lho ini udah gak maaf nih rela gak? rela gak? kalau jadi ini final wah rela lah gua mau jadi ntar ntar rupiah itu guys jadi gua gak tau lu setuju atau enggak dengan prediksi kita cuma kalau kita melihat itu dari sisi statistik final ini meskipun justru karena underdog ini bahaya kalau ayak kemarin enggak terlalu over confidence pasti bisa masuknya makan apa sih gue pengen domba Afrika guys ya ini domba Afrika guys Domba Afrika dari dua minggu yang lalu sumpah lu ya dombanya on the way dulu ya enak banget ya nyuruduk kan ya nyuruduk aja terus kita hari ini habis buka puasa sama kita jalan-jalan ke Kerajaan Jakarta karena gua ada kerjaan sini Pali juga mau banyak belanja disini jadi ikut sebelum pulang kita makan dulu karena kita udah capek jalan-jalan muter-muter di Hoa hobi hal C holiday kita habiskan uang-uang receh ini temanin kali buang-buang buang THR dari tadi sore acara kali gua belum keluar guys hahaha sama padahal juara udah dapet guys anak Stefan juga udah main di Sweden ya guys gua duitnya belum keluar guys hahaha yang penting mudah-mudahan nanti ondoranya cepet quick 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 tapi yang penting kita bersyukur aja ya masih bisa makan enak ya bro ini makan lagi guys enak banget ya jadi enci tangko siapa 21 kan kata kamu jadi ken mato pasti udah salah bukan masalah bukan salah bener 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 bener-bener kalau gua lebih aslin guys 1-0 ini cuma satu-satu gol tercipta karena dua-duanya hati-hati pasti Jurgen Klopp nggak mau lagi gagal seperti tahun lalu Pochettino juga nggak mau takabur main nyerang kayak waktu lawan Ajax jangan lupa untuk nonton ya nonton final Liga Cemen Eropa malam minggu di sini jam 2 minggu dini hari sambil nunggu sahur.com nanti gua akan post ini sebelum final kita akan lihat apakah Mbak Vina Padli Sungkara bener 21 untuk menangin Spurs kalau gua 1-0 untuk Spurs makasih ya udah mengaksikan update 10 TV jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasi lonceng karena tidak ketinggalan update-update terbaru gua jadi selain prediksi, spakola, kemudian olahraga dan lifestyle ini lifestyle nih jadi kalau kita lagi kumpul-kumpul makanya begini oke sampai ketemu ya bye selamat menikmati